Dari pantat ayam itu bisa keluar telur, bisa juga keluar kotoran dari ayam. Jadi kita ambil telurnya, apalagi Pak Bapak, kalau telur ayam kampung, walaupun keluar dari pantat, itu konsumsi yang hebat. Apalagi Pak Jandri itu pakai madu lagi, telur ayam pakai madu, itu kalian dari pantat, tapi manfaatnya luar biasa. Lebangnya sama ya? Iya, lebayah sama, sumbernya sama. Tapi dipilih yang paling enak. Nah, kita ambilnya yang baik. Nah, nanti sumbernya dari medsos, sama, tapi kita pilih yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina habibina maulana muhammadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua bidang komisi infokom MUI Kota Depok. Yang akan moderatori jalannya Tosso kita pada pagi hari ini. Seberalhamdulillah, tentunya kita semua masih dalam lindungan Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah terus memegang kita kesehatan, iman, jasmani, dan rahmi. Amin. 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 Salam dan salam. Terlalu kita pilihkan pada mingguan kita bagi Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabatnya, para keluarganya. Dan insyaAllah kita pilih yang paling. Silahkan. Terlalu kita pilihkan pada mingguan. Bidang di komisi infokom ya Ustadz ya. Infokom artinya informatika dan komunikasi. MUI Kota Depok. Ketua Masjid Selama Indonesia. Kota Depok. Kita silaturahmi hari ini. Ini dalam rangka untuk mengadakan semacam seminar insyaAllah ya. Seminar infokom ya. Di Kota Depok ini. InsyaAllah kita akan laksanakan enggak lama lagi. Ini insyaAllah. Pagi. Sehat ya pagi. Alhamdulillah. Kita insyaAllah kan mengadakan satu seminar ini. Menggunakan suatu tema yang terkait dengan kondisi medsas di tahun politik ini. Kadang-kadang di tahun politik ini kan banyak ya berkeliaran kata-kata, ungkapan-ungkapan, share-share yang kurang bisa dipertanggungjawab gitu ya. Artinya asal mau ya. Nah mungkin dari MUI sendiri ada bagusnya itu menyikapi. Bagaimana hal-hal yang bisa bagus, hal-hal yang kira-kira tidak menjadikan provokatif, hal-hal yang kira-kira tidak menjadikan hokan gitu ya. Itu mungkin harus kita berikan sedikit pencerahan pada umat Bukai. Mungkin yang lebih pas nih Bukai Mahfud yang memberikan nasihat dulu ya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Haji Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Murishalim. Wa'ala'ali wasabi hadmain amma ba'du. Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya muliakan. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita ditaktirkan dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita bisa bertatap muka, bisa bertemu, berjumpa di siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin 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 amin. Tadi sebagainya dikatakan oleh Pak Haji Andri bahwa kita bangsa Indonesia akan menghadapi tahun politik. Sementara lagi kita akan pesta demokrasi yang akan memilih daripada pemimpin kita yang layak untuk memimpin bangsa dan negara ini. Itu baik memilih presiden, wakil presiden, atau juga anggota legislatif, DPR RI, DPRD, bahkan wali kota dan bupati yang akan dilaksanakan secara seretak di awal tahun 2024. Sekarang kita sudah di pertengahan tahun 2023. Ini sudah mulai ada pemanasan-pemanasan yang kita saksikan masing-masing di medsos kita. Karena saya rasa hampir semua rakyat Indonesia ini sudah bermedsosria, sudah mengenal dunia maya melalui WA, Instagram, Youtube, Twitter, bahkan TikTok yang setiap hari rame kita menyaksikannya. Nah dalam keadaan seperti itu, seiring dengan perjalanan mendekati tahun politik ini, mulai banyak sindir-sindir antara pendukung satu dan pendukung lainnya. Nah kita berharap situasi ini tidak menjadikan situasi yang memanas di kalangan bangsa kita ini. Nah akan supaya walaupun tahunnya boleh panas, tetapi situasi kebatinan kita masing-masing ini akan supaya tetap dingin. Sehingga kita menciptakan situasi dan kondisi yang damai. Karena damai itu perlu diciptakan oleh kita sendiri. Jadi kedamaian itu akan muncul kalau kita bersama-sama memang punya niat untuk menciptakan situasi dan kondisi yang damai. Nah salah satu caranya adalah kita mengendalikan medsos kita. Bagaimana kita tetap bisa bermat sesria, tetapi menggunakan cara-cara yang positif, cara-cara yang baik. Apabila kita bicara juga kita harus bicara yang baik. Selamatul insan min khif dil lisan. Selamatnya manusia itu terhindar dari bahaya. Manusia itu karena pandai menjaga lisan. Nah kita bermatah juga harus pandai menjaga lisan. Kalau misalnya WA ya kita harus pandai menggunakan jari-jari kita bagaimana agar supaya tertulis yang baik. Tulisan ataupun ucapan yang indah, yang itu kholus surur, yang menyenangkan, itu menjadi bagian daripada dakwah kita. Menjadi bagian amal soleh kita. Ya amal soleh, amal baik kita ini juga bisa muncul dari medsos tadi itu. HP yang kita pegang, kamera yang kita pegang, itu bisa menjadi sarana untuk mencapai pahala dari Allah SWT. Kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka kata kuncinya kita mengendalikan medsos, bukan kita dikendalikan oleh medsos. Nah bagaimana caranya? Yaitu kita kembali. Khut ma sofa, wadak ma kadar. Khut ma sofa, ambillah apa-apa yang bersih, apa-apa yang jernih, apa-apa yang baik. Wadak ma kadar. Dan tinggalkan apa yang kotor. Jadi kalau itu kotor ya jangan diambil. Ya kalau ada orang mengistilahkan, dari pantat ayam itu bisa keluar telur, bisa juga keluar kotoran dari ayam. Jadi kita ambil telurnya. Orang, apalagi Pak Bapak itu kalau telur ayam kampung, walaupun keluar dari pantat, wah itu konsumsi yang hebat. Apalagi Pak Jandri itu pakai madu lagi. Kalau ayam Pak Bapak itu kalian dari pantat, tapi manfaatnya luar biasa. Lubangnya sama ya? Iya, lubangnya sama, sumbernya sama. Tapi dipilih yang paling enak lagi ya? Nah kita ambilnya yang baik. Nah nanti sumbernya dari medsos, sama. Tapi kita pilih yang baik. Nah ini perlu kita ciptakan kondisi yang sedemikian rupa, agar supaya tidak memanaskan situasi. Itu Pak Jandri saya rasa. Jadi memang di medsos ini kan kalau ibarat pisau ini kan sebentar lagi korban nih ya? Iya. Jadi biasanya orang itu mau jual pisau gitu, atau golok gitu. Nah ibarat pisau ini kan semacam pisau bermata dua gitu ya. Tergantung penggunaannya. Kalau pisau itu untuk menyembelih sapi atau kambing, insya Allah bermanfaat untuk makan gitu ya. Bagaimana masyarakat, pakir miskin, untuk hadiah dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau pisau ini untuk melukai gitu ya, ini kan luar biasa ya. Artinya luar biasa. Kegunaannya itu artinya manfaat atau enggak kan gitu ya. Tinggal bagaimana intinya penggunaan kita tentang medsos sendiri ya. Nah kemudian gini Gai, kadang-kadang kita ini kan bersukaria dalam arti bermain medsos itu. Suka apa ya, suka kehilangan ya. Kehilangan semacam kontrol itu. Banyak kontrol. Kira-kira apa sih yang menjadikan, kadang-kadang kita lupa itu Gai. Ada yang kontor kita share, kadang-kadang yang baik yang harusnya kita share. Tapi kita enggak bisa menyikapi hal itu. Kira-kira bagaimana ya? Ya, saya rasa Pak Haji Andre bahwa itulah gunanya filter ya. Saringan. Jadi kita, orang merokok aja kan yang bagus yang ada filternya ya kan. Ada filternya, ada saringan. Nah kita juga begitu bermesos sendiri ya, boleh. Kita menggunakan mesos setiap hari, ya bahkan dari pagi, siang, sore malam pegang HP kita gunakan. Tetapi bagaimana kita menyaring itu? Nah kita sebagai umat beragama, khususnya umat Islam, punya daya tangkal, punya tindakan preventif, pencegahan. Nah itu kan kita amar ma'ruf na'i mungkar. Diperintahkan. Kuntung khairah umatin ukhrijat lina sitak muru nabil ma'ruf watan ha'u na'ani mungkar. Jadi standar kita, acuan kita adalah Al-Quran. Kalian ini dijadikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Umat Nabi Muhammad yang terbaik. Jadi kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, ya khairah umat tadi, tan ha'una, tak muru nabil ma'ruf watan ha'u mungkar. Akan supaya kamu mau merintahkan kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Jadi di satu sisi kita selalu mengajak kebaikan. Mengajak dan mengajak kebaikan. Kemudian juga kita harus ada pencegahan, tindakan preventif. Kita selalu mengingatkan, jangan sampai berbuat negatif. Walatul ko biayzi ko ilatah lukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan tanganmu kepada kehancuran. Artinya jangan kita melakukan sesuatu yang destruktif. Destruktif baik itu diri sendiri maupun untuk orang lain, menjatuhkan. Saling menjatuhkan, saling memuli, saling mendukung. Kalau mendukung sini boleh aja, gitu ya. Mendukung artinya itu jangan sampai kita menjatuhkan lawan yang kita dukung. Yang berlawanan kita jelek-jelekin, ya kita dukung, kita dukung aja yang kita dukung mana. Tapi memang sebaiknya di medsoto menurut saya, kan banyak itu kita bermainnya di WA ya. Kalau di WA itu harusnya seakan dengan grupnya ya. Kalau nama grup kayak Masya Sulama Indonesia ini kan nggak pernah ada yang aneh-aneh gitu ya. Nah tapi di WA yang lain, ada-aneh-aneh isinya gitu. Habisnya kan judulnya grupnya apa itu diselesaikan. Oh ini kontaknya tentang ini keulamaan, ini kontaknya tentang dakwah, oh ini kontaknya tentang politik, ya itu mungkin dibedakan itu kayak ya. Betul. Jadi penggunaannya mungkin ya. Jadi menyesuaikan diri atau dalam ini khotibunnas ala khotriukulihim menurut khalifah Umar bin Khotab. Berbicara dengan orang lain sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Betul. Artinya apa yang kita bicarakan sesuai dengan kondisi kalau di WA ya grup WA tadi. Kalau kita di grup MUI ya keulamaan. Disesuaikan ya. Ya disesuaikan. Jangan sampai mengeser hal-hal yang tidak baik atau yang menyimpang dari itu. Tadi nanti kurang bermanfaat. Jadi nggak fokus. Ya sama dengan kalau orang ceramah. Ya kalau orang ceramah itu harus fokus. Kalau misalnya ceramah ini acara apa? Walimatul Hitan. Berbeda dengan Walimatul Safar. Kalau Walimatul Hitan ya berbicara hikmahnya Hitan. Kenapa orang harus dihitan? Apa dampak positifnya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau Walimatul Safar kan bicara masalah haji. Bagaimana agar supaya calon jamaah haji itu bisa meraih haji yang mabrun. Jadi konteknya itu kita sesuaikan. Itu yang diisahkan dengan moktabel hal. Sesuai dengan keadaannya. Medsos juga gitu. Itu penggunanya harus disesuaikan. Nah itu paling tidak bisa mengurangi tadi. Baik, baik. Masa terlaluat mungkin ada pendapat lain. Masa terlaluat. Baik, terima kasih. Boleh tiba-tiba sekali. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Tiaji Mahfud Anwan menurut saya. Beliau mengajak kita agar supaya kita memproduksi hal-hal yang menyejukkan. Menyenangkan hati orang. Di dalam. Menyejukkan. Dalam kondisi saat ini. Jangan sampai kondisi sudah panas. Kemudian kita membuat konten yang tambah panas. Tambah provokatif. Itu saya sangat setuju sekali. Karena tadi boleh kita mendukung. Tapi dalam suatu hal jangan sampai kita menjelekan yang lain. Tampilkanlah hal-hal yang positif dari yang kita dukung. Tapi kita jangan mendukung orang yang lain. Ada dalam hal. Kemirip-miripan antara gibah dan pitnah. Kalau kayak gitu kan. Gibah suatu hal yang jelek. Meskipun itu benar dilakukan itu namanya gibah. Tapi kalau misalnya itu tidak benar dilakukan. Itu namanya pitnah. Memang saat ini juga kita harus kita akui bahwasannya masyarakat Indonesia juara dalam membaca. Tapi sayangnya bukan membaca buku. Membaca medsos. Dan sekarang saat ini di medsos itu bukan hanya bacaan-bacaan aja. Tapi juga banyak video-video pendek. Sehingga mau nggak mau kita pasti terkena yang namanya debu-debu dosa. Nantinya di HP sekarang itu sudah dunia dalam keenggamannya dalam dunia. Tergantung nawai itu kita mau. Apa itu kan gitu ya. Itu yang harus dijaga tentunya ya. Kadang kita nggak ingin lihat ini. Tapi karena di aplikasi itu sudah ada. Nggak mau terlihat. Kita secara tidak sengaja. Itu yang namanya debu-debu dosa yang harus kita. Jadi memang teknologi ini mau itu tidak mau. Kita semua harus terasakan. Karena itu memang teknologi. Jadi nggak bisa kita pungkir. Kita udah ini. Udah memang udah zamannya begitu. Maka ya sebaiknya tetap kita membatasi diri. Penggunaannya itu sendiri. Tadi saya sempat ini ya. Menggaris bawahi. Artinya kalau bahasa kita ini istilahnya. Bahasa lisan. Kadang-kadang kalau lisan kita tidak baik. Itu kan membuat dosa berkepanjangan juga. Di medsos pun sama ya kayaknya. Iya. Membuat jari-jari dosa berkepanjangan gitu ya. Dosa jariah namanya. Dosa jariah. Baik. Terima kasih. Insya Allah kita akan mengadakan satu seminar yang mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk masyarakat ya. Insya Allah akan didakan di Masjid Selama Indonesia yang dikomandoi oleh Komisi Informatika dan Komunikasi Md. Kota Deput. Saya kira itu. Ustaz. Silakan Ustaz Rahmat. Kembali. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Andri dan KGD Mampu Tanwar. Masa sekalian sudah selesai tadi apa yang disampaikan oleh beliau berdua. Semoga apa yang disampaikan oleh KG Mampu Tanwar dan Ustaz Andri bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Kita akhiri saja untuk talk show singkat kita pada kali ini dengan mengucapkan Allah mu'afiq ilahu wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.